Apa, sorry, fog lamp, fog lampnya ini yang tricolors ganti-ganti, ya ini perbandingan proyektor yang Q7 sama otoplasa yang HDR ya, bukan ngejelekin barang orang atau pemain custom lain, enggak sama sekali, kita gak tau siapa aja yang pake tipe Q, tapi kita main tipe Q itu dari Q3, Q5, Q7, bahkan udah keluar Q9, ini startnya pake depilai yang Ice Blue, dia sinarnya oke, tapi high beam-nya enggak bagus, nih mau liat yang otoplasa punya high beam-nya ini, kita cuma punya pake headlight apper, nyalain lampu utamanya, nyalain lampu utamanya, om thank you ya, ini kalian disuntar deket, ya liat high beam-nya ini, tuh, ya ini yang otoplasa punya, high beam-nya bagus banget, kalo tipe Q, dia terbukanya 30 derajat, kearah jarum jam, 30 derajat itu, jadi, apa ya, gak lebar gitu loh, dia cuma ke tengah doang high beam-nya, itu gak bagus, karena gini, kita tuh pake tipe Q, Q5, itu 5 tahun di mobil Livina, jadi kita tau persis, Q5, Q7, bahkan keluar Q9, kita tau persis, yang ngejelakin banyak orang, cuma kita memang punya perbandingan, kita punya tipe Q3, Q5, Q7, Hela, Koito, Boss, Denso, FXR 3.0, H1 3.0, gitu, kita punya semua jenis projector, hampir semua, ya, kecuali yang original, kayak, apa, Range Rover, apa, kita gak punya, karena terlalu mahal, kan, copotannya juga, gitu, jadi, bukan ngebagusin barang sendiri, memang kita udah bikin perbandingan, semua pemain custom lampu yang senior, dia tau, kalo yang udah ngetes, ya, namanya jarang, pake tipe Q, tuh, orang jarang, ini, pake headlight aimer, kita setting lampunya lebih presisi, lebih fokus, lebih tepat, liat titik fokusnya yang depan, jadi, memang, apa, dengan alat ini, bener-bener, presisi, fokus, tepat, karena tanpa alat ini, settingannya berubah, 100% berubah, kenapa? ya, ini namain kan di custom head lamp, gitu, ya, Om, thank you ya, ini garansi dan tanggung jawab, 2 tahun, balasnya, ya, kita garansi dan tanggung jawab, mau ngeliat Habibnya, Habibnya aja kayak gunung, sebenernya kayak segitiga, 6, dibagi 2, ini yang terbaik, liat, sampe ke atas, ini kan ada Livina lagi, masih satu lagi, yang terakhir, nah, belum kelar, jadi, sama sekali gak bermaksud, gak tau siapa pemain yang tipe Q, tapi tipe Q bukan proyector kualitas terbaik, karena, kita juga punya, banyak, U-3, U-5, U-7, ya, karena kita pengalaman, kita punya stok banyak, kita sering coba-coba, kita hobi, kita pelajarin semua, gitu, gitu, memang tipe Q di, pabriknya juga, kadang lebih murah, gitu, tipe Q itu, replika dari, produk apa, gitu, tapi, hidungnya yang kita, gak, gak suka, gitu, banyak pemain custom tuh, kalau yang senior, gak ada yang pake tipe Q, karena hidungnya jelek, hidungnya jelek sekali, ya, thank you semua, thank you, thank you, thank you, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.